bahwa pasal tersebut berpotensi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan dugaan motif pelaporan balas dendam atau sok terap atau persekusi kelompok dan delegitimasi individu. Kami mendorong pembentah atau presiden untuk melakukan revisi atau menghapuskan pasal-pasal karet tersebut. Sikap presiden dalam hal ini sangat diperlukan agar memunculkan persepsi publik sebagai rejim yang gemar mengkriminalisasi dan membungkam suara kritis. Telah dapat meningkatkan status hukum Saudara BS dan Saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap Saudara BS dan Saudara TR penyidik melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Kami sementara ini belum bisa menangkapi lebih lanjut tapi kami sudah tentu upaya hukum yang tidak dapat kami lakukan yaitu memberikan surat permohonan penangkapan penahanan pada pihak polisi yang terkait dengan penangkapan dan penahanan tersebut yang insya Allah nanti akan kita follow up lagi. Karena memang tempat dan waktunya itu berada pada wilayah Jawa Barat maka LP tersebut dilimpahkan ke poda Jawa Barat untuk ditangani. Nah, jadi kasusnya cuma satu LP yang kita tangani. Ya, jadi memang ini terkait masalah berita bohong yang dikembangkan melalui media sosial. Nah, diawali dengan adanya video yang dimuat dalam konten Kanal Youtube milik 4 orang kemenangan DR Tidakal Selamat Ma'arif mengejutkan bisa berbuntut panjang, tajam Ketua Persaudaran Alumni PA212 Selamat Ma'arif ikut menyeroti aksi dan rim 061 Garing Surya Kenjana Berijenten I. Ahmad Fauzi yang mendatangi pondok pesantren Tajul Alawiyin untuk menemui Habib Bahar bin Smith Dia menilai langkah berijenten Ahmad Fauzi itu dianggap telah menyalahi tugas TNI Hal itu menyalahi tugas dan wenang TNI tulis selamat saat dikonfirmasi selasa 4 Januari Urgaul sih, berijenten I Ahmad Fauzi juga dipertanyakan atas dasar hal apa menemui langsung Habib Bahar kapalantas milik Habib Bahar tersebut Justru menurutnya dengan kedatangan berijenten Ahmad Fauzi terkesan malah menakut-nakuti rakyat Itu kesannya menakut-nakuti rakyat Kalau mau silaturahmi, bisa baik-baik dan tegas selamat Sebelumnya, KPNRim 061 Sudah kencana Mayor Infantri Air Manisya telah menjelaskan maksud kedatangan berijenten I Ahmad Fauzi menemui Habib Bahar bin Smith di pondok pesantren Tajul Alawiyin Bogor, Jawa Barat pada Jumat 31 Desember Menurut Mayor Air Manisya berijenten I Ahmad Fauzi datang untuk menasihati Habib Bahar agar tak usah menyinggung TNI maupun KFAD Jenderal TNI Dunung Abdurrahman dalam ceramahnya Dia turut berharap seorang ulama seharusnya dapat memberikan ketenangan kedamaian untuk umat dalam ceramahnya bukan sebaliknya atau malah mengurusi prajurit yang di Papua Ini sangat tidak tepat menurut kami Tutur dia dalam siaran versnya Sabtu pencerama kontroversial Bahar bin Smith mengeluarkan seruan kepada seluruh umat Islam dan pengikutnya Seruan itu disampaikan Bahar dari balik penjara setelah Polida Jawa Barat menetapkannya menjadi tersangka Kasus penjemahan berita bohong pada Senin 3 Januari 2022 kemarin Ada pun seruan Bahar bin Smith itu disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya Aziz Yanwar Kata dia pencerama berdarah Sulawesi ini meminta seluruh umat Islam untuk melanjutkan perjuangannya melawan ketidakdilan dan kesaliman Seruan Bahar ini tidak berbeda jauh dengan pernyataan sebelumnya saat ia hendak diperiksa polisi di Polida Jawa Barat pada Senin 3 Januari kemarin Dia mengatakan jika dirinya dipenjara karena kasus ini maka demokrasi di Indonesia telah mati kepada teman-teman media terus saya ingin menyampaikan kalau nanti saya ditahan jika saya nanti tidak keluar dari ruangan ataupun saya dipenjara maka sedikit saya sampaikan bahwasannya ini adalah bentuk keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai kata Bahar sesaat sebelum masuk ke ruang penyidik Bahar bin Smith kemudian menyampaikan beberapa pesan kepada para pemuka agama jika dirinya benar-benar ditahan dia meminta agar para habib dan ulama untuk tidak berhenti menyampaikan kebenaran saya dipenjara wahai rakyat wahai bangsa wahai rakyatku wahai bangsaku khususnya umat Islam para ulama para habib teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran untuk menyampaikan keadilan begitulah pintanya besok ribuan buruh dan mahasiswa bergabung tuntut gubernur Kapolda jangan anggap Polda Banten tidak siap sebanyak 10.000 orang dari berbagai aliansi buruh dan mahasiswa dikabarkan menggelar aksi demo di depan kantor pusat pemerintah Provinsi Banten Rabu 5 Januari dalam menghadapi rencan aksi tersebut Polda Banten mengaku siap melakukan pengamanan Kapolda Banten Irjen Poldokter Rudi Haryanto meminta agar personel yang melaksanakan pengamanan tetap berpedauman SOP kata Rudi jangan sampai ada penafsiran bahwa Polda Banten tidak siap dalam mengamankan aksi unjuk rasa katanya cek kembali dimana posisi Dalmas awal Dalmas lanjutan dan Dalmas akhir sehingga posisi pasukan tersebut benar sesuai dengan SOP-nya selain di KP3B agar pengamanan dipersiapkan di rumah dinas Gubernur Banten antisipasi masa aksi ke rumah dinas Gubernur sehingga penting untuk mengikuti dinamika informasi di lapangan Kata Rudi Haryanto disampaikan pada saat aneh perrutin Polda Banten di ruang Fikon pada selesai 4 Januari Kapolda Banten menyerangkan solis selain kepada masa buruh untuk dapat menggunakan pilihan lain di luar aksi demo dalam memperjuangkan kenaikan upah buruh yaitu melalui gugatan PT UF di pengadilan sehingga dapat diikuti perkembangannya hingga putusan sementara itu WK Polida Banten Brigjen Paul Eri Nur Satari meminta agar kapol rest teranggota memberikan arahan yang jelas kepada pimpinan dalam rentang kendali pengamanan sehingga kata Eri masih-masing paham di mana posisi pengamanan bagaimana cara bertindak dan siapa yang bertanggung jawab pada tiap posisi dan tidak ada keraguan para sonil dalam pengamanan tersebut setelah itu WK Polida Banten juga minta pelibatan serpol PP dalam membantu pengamanan aksi unjuk rasa juga harus jelas di mana posisinya siapa yang bertugas dan apa yang dia lakukan dalam titik pengamanan tersebut harus diberi arahan yang jelas oleh kapol rest seranggota mobil publik adres harus ditempatkan dengan tepat sehingga dapat digunakan untuk sosialisasi agar aksi tati progres tertib dan sekaligus dapat digunakan untuk memberikan perintah secara terpusat dari kapol rest seranggota dalam resolusi masalah yang terjadi di lapangan ucapkan di Nur Satari melalui rilis yang diterima selasa 4 Januari sementara itu kapol rest seranggota berencana melakukan pengecekan pintu-pintu kecil lain yang dapat dilintasi oleh masa buruh pintu kecil akan ditutup untuk memudahkan pengelolaan pengamanan dalam aksi di area KP3B Kabupaten Mas Polda Banten Sintosilito mengatakan bahwa aksi buruh dan mahasiswa besok tidak terkait dengan laporan Gubernur Banten Wahidin Halim beberapa waktu lalu atas aksi buruh mendobrak keruangan kerjanya sesuai surat pemberitahuan aksi tidak terkait dengan LP Gubernur Banten namun tentang permintaan kenaikan upah buruh kata Sintos dikonfirmasi selasa 4 Januari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!